Pemirsa laga bertajuk eksebisi antara Pemprov Papua Barat dan Pemkap Manakwari Selatan digelar pada 31 Agustus sore kemarin. Pertandingan yang berlangsung di lapangan Garudaran Siki itu dimenangkan oleh tim Pemprov Papua Barat dengan skor 2-0. Selamat menyaksikan pertandingan di sore ini. Sebelum laga eksebisi antara Pemprov Papua Barat dan Pemkap Manakwari Selatan digelar terlebih dahulu diselenggarakan partai final pertandingan sepak bola Sekebupaten Manakwari Selatan yang mempertemukan tim 3 Manakwari Selatan melawan Distrik Nenei. Di babak pertama tim Distrik Nenei sempat memimpin 2 gol namun memasuki babak kedua tim 3 Manakwari Selatan berhasil menyambahkan skor hingga menjadi 2 sama. Pertandingan kemudian dilanjutkan ke babak extra time namun hasil imbang 2 sama ini tetap bertahan hingga selesai dan pertandingan dilanjutkan ke babak adu finalti. Tim 3 Manakwari Selatan akhirnya keluar sebagai pemenang setelah unggul 4-2 dari tim Distrik Nenei. Usa pertandingan final laga eksebisi antara Pemprov Papua Barat dan Pemkap Mansel digelar di lapangan Garuda. Tim Papua Barat yang menggunakan kostum biru dipimpin oleh Gubernur Domingos Manacan sedangkan tim Manakwari Selatan yang menggunakan kostum putih dipimpin oleh Bupati Markus Waran. Di awal babak pertama kedua tim terlihat hanya melakukan umpan-umpan lambung ke pertahanan lawan. Namun di menit ke delapan tim Pemprov Papua Barat berhasil menciptakan gol pertama melalui sepakan pemain nomor punggung 6 Eversyembor. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di bawah kedua Pemkap Mansel terus berupaya mengejar ketertinggalannya. Bahkan Bupati Markus Waran dan Wakil Bupati Wempirengkung sempat mendapat beberapa kali peluang emas namun sayang gol belum tercipta. Di akhir babak kedua pemain Pemprov Papua Barat yang menggunakan nomor punggung 9 Paulus Krei berhasil menambah gol untuk menegaskan kemenangan mereka menjadi 2-0. Skor ini bertahan hingga pertandingan usai. Pantuan Kasuari Channel pertandingan eksibisi antara Pemprov Papua Barat dan Pemkap Mansel yang digelar di lapangan Garuda, Distrik Ransiki disaksikan ribuan masyarakat Manakwari Selatan. Dari Manakwari Selatan, Nathalindo Kerewai mengabarkan. Selatan, Nathalindo Kerewai mengabarkan.